Pendukung dari Geekfarm langsung aja banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif kalian. Sok atuh kita lihat sekarang karena Albert-nya berfokus untuk bisa mendapatkan purple buff yang pertama. Dan Zune sudah mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Breeze di bagian belakang memberikan sebuah backup-an. Untungnya berspireball dari Breeze masih bisa dielak oleh pemain dari Araki Hoshi. Kalau menurut gue pribadi, tadi agak sedikit ragu-ragu yang dikeluarkan oleh tim dari Geekfarm. Tapi fisiko, bakal ada di guys depan. Bakal ada satu buah Soulbloom di depan sana. Lai, lai. Perspireball dikeluarkan. Albert mencobotu mendapatkan satu buah jungle. Dan gak gentar sama sekali. R7 membantu karena seorang Breeze dampaknya harus tumbang. Oh my God, dua player dari tim Geekfarm harus termakan begitu saja. Terlalu lama berputar-putar dengan darah juga yang gak begitu banyak. Apalagi tadi ada Matilda dengan Soulbloom-nya. Tiga bulir aja memberikan efek seperti itu. Walaupun ada space yang tercipta di bagian atas untuk Renvi bisa mendapatkan dari itunya. Oh, no, no, no. Di arah Soulbloom, Renvi memilih untuk mode terlebih dahulu ada pin. Di depan sana bakal dibuka ring 4 semenit. Tapi ternyatanya surprise, ngaget. Ah, kaget-kaget doang tuh. Ini gede-gede banget badan berdua ya. Yang satu uban, yang satu kuda. Ya ampun. Yang satu kudu. Tapi apakah seorang impian akan kuat di sana? Karena di arah patah kemulian, Albert dan Juta Skylar bakal stand-by banget. Adam memilih untuk melakukan satu buah semburan ke arah Goldball. Menurut gue, tadi kalau dia paksa sembur ke arah Goldball, itu kemungkinan besar masih bisa dapat. Masih bisa dapat ya, cuman ya balik lagi ada geraguan-geraguan yang terlihat. Namun untuk Bebio sendirian aja, masih melakukan des. Oh, belum ternyata maju lagi ke arah tartelnya. Cuman yang disetan untuk kali ini adalah high loss dengan darah yang cukup tebal. Renvi langsung nabok, elektopanobol dikeluarkan. Terlihat langsung tartelnya agak bisa diambil dari Albert. Tapi lihat retribut jatuhnya dari Albert terpakat. Dapetin satu poin tambahan dari Albert. Menuju ke arah belakang, Bebio sakratulman. Onik dikeluarkan begitu saja. Satu buah konyokan dan soft test. Double kill dapatkan oleh seorang Albert. Wow, tertinggal kehilangan momen. Habis sudah Gifam di area tartel. Profesor. Gila retri-nya. Timing-nya sih. Aku sih mikir di timing-nya loh. Dia datang benar-benar di momentum yang tepat. Dia langsung slash dan dia langsung dapetin satu buah retribution. Setelah itu dia dapetin tartel, bahkan double kill. Ini pertukaran poin kill yang tidak adil sama sekali. 4-1 bahkan dari poin kill-nya. Tapi bakal sama di ejam-ejam. Langsung dibuka ke last pathway, kang. Red carpet dikeluarkan begitu saja. Tapi pada mundur dari Gifam, takut semua. Kelimpungan ketika gelar sepatunya dibuka oleh seorang Pipin. Oke, tiga orang tadi berada di area mid. Sementara itu dua orang masih tinggal di bagian belakang. Dan juga Baxia balik lagi untuk itemnya Prof di awal-awal. Ya di awal-awal bahkan kalau misalnya kita melihat dari Albert. Dia sudah sangat worth it dengan satu buah. Ya mungkin kita tahu tidak bermacit. Tapi Albert bakal sempurna turun di kumbangan sekarang. Dia yang bakal berdua di kuasa. Dia dapetin dua bakal. Lihat ada seorang Pipin yang dapetin satu poin. Dengan Albert bakal coba terdapetin satu buah. Tapi untungnya Benedetta tanpa parfum bah bagaikan dia tanpa aku. Enggak masalah. Masih ada yang sekarang. Sekalian. Sampai gue belajar nikum. Sekalian curhat. Aduh ya Allah sabar gue sabar. Sabar ya. Ini ada kangcumi di bagian bawah. Masih ngeliatin naik dari jauh ada kelompangnya. Udah disabut-abut Skylar. Tapi Pak Bolong. Apa itu? Kalau ngomongin masalah Ling. Kita tahu sendiri Ling punya Tempest of Blade. Iya. Jangan sampai tapi ketika dia dari Albertnya. Nggak punya Tempest of Blade. Dan dia kena jalan becek dari Baby. Waduh. Itu sakit banget. Karena Ling itu walaupun udah bagi sepatu. Tunggu sepatu yang tolkan. Jalan itu kelelep tapi ternyata sus. Bakal dipaksa dengan Shining Wind. Berhasil diamankan begitu saja. Geek Fam. Reefam. Bahkan kalau menurut gue kali ini. Dia tidak memberikan pertolongan terbaiknya. Kenapa? Karena di early game biasanya Geek Fam itu mendominasi. Dengan adanya Frieza. Tapi bahkan Frieza kali ini tak berdaya. Karena dia tahu. Dia menggunakan seorang Valir. Benar sekali. Perseblot tadinya. Kalau dari data kita tadi banget loh. Kalau di arah selesai sana. Kalau di fasa. Albert is kami. Flicker dari keluarkan. Albert masih ada satu. Tunggu teman Soblet Renvi masih coba ditumpangin begitu saja. Tapi ternyata tergambar oleh Bandalem. Lumayan peri dari badannya. Dan execute is real. Gak digunakan ke belakang. Sekarang Bebiw sekerat all mouth. Akankah Albert datang feed pointnya. Lihat Albert is coming. Albert is coming. Kali ini Syko depan sana. Albert pilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Syko masih boleh lebih dan Bebiw selamat. Bebiw still survive at Soblet. Bebiw masih bisa pulang. Walaupun dikejar oleh Bandalem di bagian belakang. Untung gak ditabok pake velg 17 inch ya. Karena itu pastinya. Memar banget pak. Gede banget. Kanan kiri tak aja sekali ya. Oke ini itemnya Profesor. Endless battle. Incoming kayaknya bakal dari Albert. Tapi kali ini dari Bebiwnya sendiri. Ini benar-benar under banget dari farmingannya. Kalian yang harus diperhatikan. Mulai pelan-pelan harus karang Skyler. Skylernya dapetin stack banyak banget dari tadi. Tidak terganggu. Dan bahkan walaupun Renvi dapet brute force. Tapi dia belum bakal bisa join the fight. Wow udah sekarang tempat pelan-pelannya udah ada satu. Oke dipasang ya. Beri buka begitu saja. Soblet dah pakai satu. Beri buka set. Beri buka satu boys. Ada di belakang sana. Ada orang suri di rata. Oh my god. Renvi membuka muda. Soorang Pipin. Pipin versus Pipin. Sekalian berkabar. Albert standby. Dan lihat. Siapa yang mau dicuri dari seorang Albert. Langsung. Endless 49.000. 100.000. Dan lihat. Siapa yang mau dicuri dari seorang Albert. Dia tahan banget di sana. Trigger disiplin. Trigger disiplin. Guna ya. Guna banget. Darah dari saat. Itu deretan ataupun web milennya. Mulai masuk. Smeweo ditahan. Fisiko di belakang. Satu hit terakhir. Baby. Tapi terijak-ijak. Bahkan final blow-nya. Coba diindah. What a play from Baby. Nggak Baby. Bagus banget mainnya. Kalau lihat itu high mechanical. Dia ngindarin damage-nya. Disa dari sorot Skylar. Pakai final blow. Dan dia langsung masuk ke rumput. Kenapa? Biar dia nggak kena damage. Tapi ternyata. Sayang sekali. Satu retribution. Memberikan damage. Yang kecil. Tapi impact. Iya. Bagaikan chat kamu lagi apa semangat ya? Waduh. Kamu lagi apa semangat ya? Simple. Tapi impact. Iya. Simple tapi impact. Bener pak. Pasti. Kamu juga kesehatan ya? Iya. Kecil. Tapi berharga. Iya. Ingat. Balik lagi pak. Sesuatu yang besar. Bisa di kalahkan dengan sesuatu yang kecil. Nggak ingat juga. Jangan lupa. Sesuatu yang berasal. Itu berasal dari yang kecil. Tapi apa dapat dia lagi. Satu retribution-nya. Ini. Ini ada yang ngomong-ngomong. Oh ya temen gue. Jojo. Dia pemerhati j**. Juga. Pemerhati lingkungan. MPL. Dia bilang. Arne Kiyoshi selalu melahirkan player-player jungler yang jago banget gunain retribution. Bener. Kayanya ya. Nggak tau kenapa. Ini kalau asumsi gue aja. Iya. Kayanya emang tiap latihan atau tiap scrim bener-bener diwajibkan dengan mengurangkan retribution silah setnya. Terhadap turtle dan juga lort-nya. Nggak gue nggak tau. Itu kenapa. Karena lihat dari scene segala macem itu ngeri-ngeri banar. Tapi kali ini lihat Albert berhasil dapetin satu buah turtle. Retribution-nya retoso. Oh deh sih. Kan kayak setiap turtle, setiap apapun itu, last-innya pasti pake itu. Pake retribution-nya. Nah ararki, junglernya selalu. Cia apapun itu. Bahkan yang nggak bukan jungler aja. Ah jago juga pak. Si Finn coba lihat. Kadang nggak pak mau pake hero apa? Hero made juga. Dia nyolong-nyolong juga pak. Tapi retri-nya nggak sekolah sih. Ini bener-bener retri-nya nggak sekolah. Sama timing-nya sih. Tiba-tiba dia dateng loh. Freestyle retri-nya pak. Retri-nya bener-bener kayak berkali-kali masalahnya. Ini berkali-kali. Semua-semua player-player ararki yang di MPL. Oh sih. Nah, nah, nah. Ini dia. Kita bakal lihat ada perbandingan jungler. Dari Albert T-nya tiga dengan Baby Way-nya tiga. Iya. Kalau misalkan kita melihat dari kill participation-nya juga. Memang Albert lebih sering melakukan kill-nya. Daripada Baby Way yang memang bahkan join untuk teamfight. Mendapatkan assist, kill participation. Tapi balik lagi. Dari segi Gold dan KDI-nya memang Albert lebih tinggi. Apalagi untuk sekarang. Dia bahkan belum tumbang sama sekali. Dan kayaknya bakal lebih owning lagi. Kalau seandainya dia bakal mengamankan anti-lord yang pertama. Oke. Ini dia. Oh, yang cuma bakal diambil dari seorang Albert terlebih dahulu. Sepertinya bakal coba di-passer di belakang sana. Kalian bakal sabar terlebih dahulu. Albert yang oke. Game-game gak berdua apapun yang terjadi. Sekali-sekali terdapat seorang Zon. Tapi kayak di-passer belakang. Remy langsung ngeluarin Adam. Satu-satunya tumbuh di-passer. Untuk ngelamatkan sang Zon dan berhasil. Setidaknya at least dari seorang Zon. Tidak ditumbangkan begitu saja. Albert ingat. Masih ada tempel soblad. Tidak boleh terpaksakan oleh seorang Geek Fam. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kata Konet. Cry baby baby cry. Berani banget. Risa sendirian. Dorong pakai burst fireball. Ada sharing toren lagi. Dan sekarang kita lihat bak siya. Tadi kali pakai bakas. Untungnya masih bisa kabur. Masih bisa berangkat. Ada link juga yang dekat dengan dia. Tapi baby masih mengumpulkan farmingan. Demi farmingan. Agar bisa mendongkrak gol yang dia milikin. Kalau gue lihat kali ini. Ini lane-nya disiplin banget sih. Ya ampun. Gue agak melihat sedikit berbeda. Dari seorang Albert ya profesor ya. Iya kalau misalkan melihat dari. Iya misalkan melihat dari. Cara dia ngerapihin landing face-nya. Emang benar-benar. Ini bahkan lebih dari kata disiplin. Dan hindarinya juga benar-benar tenang banget. Gila. Kita dalam keadaan yang berburu-buru. Ultimate juga masih ada. Dia benar-benar kayak. Yaudah santai aja. Dia balikin. Dia balikin. Dia balikin. Bahkan baby yang harus pulang. Baby yang harus pulang kali ini. Satu defense sword tadi. Dan damage deal terbesar bahkan dikeluarkan oleh seorang Psiko. Kali ini dua player dari tim Arachiosi. Sudah berada di arah pit lord papulu. Melihat potensi seperti ini. Geek fam. Sepertinya gak akan bisa untuk dapetin satu buah lord dari Arachiosi. Sulit. Untuk bisa masuk ke area tengah aja. Mereka udah kayak kesempatannya kecil banget. Apalagi bisa masuk ke dalam area dari lord. Dan sekarang tanpa ada gangguan. Tanpa ada hambatan. 11-1. Poin kill. Dan lord pun untuk mereka. Tas-tas di depan muk. Satu player lagi. Sebut satu player yang retribution-nya kuat juga di impian. Sebut satu player. Sebut satu player. Selain Albert. Siapa ya? Retrie yang kuat. Versik. Versik juga Pak ya? Ya, ya. El Classico. Maksudnya nanti kita bakal lihat lagi ya. Oh, oke. Karena waktu itu aja. Albert juga masih suka curi-curi dari Versik kan? Oh, iya. Nah, itu di adu seru banget tuh. Dua-duanya retrie. Kayak terakhir kali. Tadi aku sempat pengen ngomong Sans. Tapi Sans juga pernah keculik sama Versik soalnya. Oke, oke. Kalau gitu di arah patut lain. Baby dipaksakan. Sampai pulang. Belum pake ultimate. Baru dicolok-colok pake devian sword-nya. Halo, Halo, Bandung. Halo, Bandung. Langsung ngepulang. Salah lah. Salah lah ada juga. Salah lah ada ya. Tolong. Tapi kita bakal bet. Terus di game dulu di arah soplen sana. Minion sudah menuju. Karena ini kita... Bersama dengan Bapak Allah terhormat. Midland berhasil didapatkan. Super Minion di tinggal yang berbeda. Bahkan Albert berhasil menapakan solo kill. Dia ada banget, temen. What's happen? I am now. Tanpa ada sepulang soplen di gelang kami. Itu saja. Jadi, when karab lagam. Adem ditunjuk. Gak boleh apa-apa terjadi. Ada takar buruk. Tapi ternyata legendary didapatkan oleh seorang Albert. Sekali laris kami. Mengisap Adem. Dan ternyata. Takoyakinya harus down kali 50. Yup, Albert-nya down. Namun sekarang Lord-nya udah mulai masuk ke bagian dalam. Hanya saja. Bisa kan mereka untuk mempertahankan. Karena masih ada wave minion yang harus dihilangkan. Mereka pun masih memiliki wave minion. Oracle sekarang milik dari R7. Bisa bertanggah. Seperti yang terampar lagi. Bestar darahnya bisa dihajar. Namun Araki Osi memperbesarkan kemungkinan. Agar mereka bisa memenangkan. Ini bercanda. Wow. Lihat. Udah mulai datang dari tiga wave yang berbeda. Tapi Renvisa keratul mau. Dilempar begitu saja. Retribution bahkan final ball. Harus dikeluarkan. Karena disini dari Geek Fam ingin mempertahankan base mereka yang tinggal secara harapan. Inilah definisi berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sampai janurku itu ya. Sudah naik pak ya. Yang penting selagi belum naik. Tabrak dulu pak ya. Oke. Lihat. Betapa profesionalnya mereka. Betapa hebatnya dari Geek Fam. Gak peduli apapun yang terjadi. Gak peduli seberapa tipis base yang mereka miliki. Gak lag dia ya. Nge lag banget. Kalau sudah selesai sih. Sorry guys. Jadi enggak. Terus mengamankan. Udah selesai itu. Game yang pertama. Saya. Gak langsung lagi. Cari langsung. Mendadak langsung. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya.